Halo guys, ketemu gue lagi, Mulyadi dari Dynamics Atosound. Kali ini gue mau pasang Kenwood terbaru DDX-7019BT di mobil Honda Brio. Seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Kenwood DDX-7019BT dengan layar 7-in resistif. Itu ya, perbedaannya dengan yang lama. Dan ada USB mirroring, pre-out masih 4V. Nah, seperti ini. Sekarang garansinya 1 tahun ya. Bukan 2 tahun seperti model sebelumnya. Ya, ini tampilannya. Bisa USB mirroring untuk handphone Android. Dan bisa juga Bluetooth. Nah, Bluetooth-nya itu AAC. Jadi high quality music. Dan bisa sampai handphone-nya 5 device. Oke, bisa Spotify. Standard ya. Dan bisa Mkv. Mp4 formatnya. Video playback-nya. Dan ini bisa angle. Jadi layarnya itu bisa diangle ke atas. Mungkin kalau mobil-mobil yang zaman dulu lah ya. Yang posisi head unitnya di bawah. Itu bisa angle ke atas. Nah, untuk settingan kamera. Bisa front rear. Nah, ini juga standar. Sudah bisa direct ke remote steer. Nah, satu tipe lagi. Kembarannya DDX719WBT. Bedanya layarnya 200mm. Biasanya untuk mobil Toyota. Nah, ini sebentar. Saya kasih info. Seputaran kamera. Setelan kamera depan itu. Ternyata bisa kamera mirror image. Jadi, kalau mau beli kamera buat depan itu. Pakai kamera belakang gak apa-apa. Kita image. Mau mirror image-nya. Kita on-in. Jadi, ini bisa. Kamera depan dan kamera belakang. Ini juga berlaku di DDX719WBT. Nah, tampilannya seperti ini. Front camera. Kalau kita mundur, langsung otomatis pindah menjadi rear camera. Begitu D. Otomatis front camera. Seperti ini. Pampilannya. Oke, nah. Untuk DDX719WBT tidak ada mic ya. Mic untuk bluetooth yang ada di DDX719WBT. Ya, jadi kalau beli DDX719WBT. Memori tidak ada. Sekian. Jangan lupa subscribe our channel YouTube. Dan kunjungi workshop kami. Thank you.